Sejatinya bagi manusia, kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami berjumpa dengan Bang Iwan, seorang sosok penggerak budaya kopi dan masyarakat adat Osing. Ternyata kopi juga menjadi salah satu keunikan yang ada di kota ini. Kopai Osing, kopi nikmat andalan kota Banyuwangi dan khususnya desa Kemiren. Hanya dengan rahasia biji kopi, disanggar hanya 15 menit di wajon tanah liat dan tungku kayu, bisa menciptakan cita rasa yang tak pernah saya lupakan. Uniknya kopi Osing ini dibanding dengan kopi-kopi Nusantara lainnya kira-kira apa bang dari abang? Saya hanya ingin menyajikan bahwa kopi ini nikmat. Karena di dalam biji kopi itu ada banyak kandungan rasa, aroma yang baik. Tapi karena kita salah prosesnya sehingga semua itu akan hilang. 80% kopi kita ini dihasilkan oleh petani atau pekebun kopi, saya katakan pekebun kopi. Nah ini, ini mereka harus dikawal ketat. Karena produktivitas persatuan hektarnya masih rendah. 60% kualitas kopi itu ditentukan dari lapangan. Mulai dari petiknya, pengeringannya, ini 60%. 30% ini ditentukan waktu roasting. 10%-nya waktu penyeduhannya. Jadi semua ini saling terkait. Gimana kopi Osing ini bisa menghidupi masyarakat di desa Kemiren ini? Kopi Osing ini, ya saya hanya membranding bahwa kopi Osing ini ada di Banyuwangi. Kopi Osing ini sengaja saya menyajikan mewakili salah satu dari kopi yang ada di Banyuwangi. Jadi saya bilang kopi Osing bukan kopi yang istimewa. Tapi kopi yang bisa dinikmati oleh banyak orang itu yang lebih penting. Bukan kuantitasnya, tapi bagaimana kita menyajikan yang berkualitas. Perjalanan berkeliling Pulau Jawa yang saya lakukan ditutup dengan pemandangan cantik hamparan savana bekol. Savana bekol dijuluki juga dengan nama Little Africa. Sebutan ini diberikan karena ketika pengunjung masuk ke area Taman Nasional Baluran akan ditarik dalam suasana yang mirip dengan Afrika. Indah, luas, kaya sekaligus misterius. Pak, saya sama Marshal, kita datang ke Baluran ini, tangan nyari-nyari cerita, Pak. Kebetulan tadi diarahkan dari dalam, oh Pak Kasman ini salah satu penggiatnya di dalam Taman Baluran. Di sini sebagai apa, Pak? Bersih-bersih, Pak. Lagian bersih-bersih, terus lagian pengaturan kendaraan. Dulu awalnya itu saya malasih, kalau masalah sampai itu sembunyi-sembunyi. Saya kan dulu keluarnya dari sini kan sakit, kena gula dihabit itu. Terus itu, saya itu masuk itu cari keringat istilahnya. Keringat itu, saya itu ngambil sampah sekuat tenaga saya, Pak. Dari satu kilo, terus dua kilo, tiap hari itu saya itu masuk terus. Nah, waktu itu kan, sini kan sampah itu banyak. Bekol, dari sampai Bama, dari pintu keluar itu sampai itu enggak. Pokoknya kalau dibilang dipakai truk itu, nah, kita patak itu. Terus lagi yang namanya itu monyetnya, Mas. Nah, ini kalau orang makan, terus tinggal di situ, terus ketemu monyet, itu sudah sampai nyebar kemana-mana. Di acac-acac ya, Pak? Di acac-acac. Bapak kabur. Itu ya susah ya itu. Mau enggak mau tetap saya ambil. Walaupun di tengah itu, tetap jalan kaki. Pak Kasman sendiri di sini punya pesan-pesan enggak, Pak? Untuk pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Taman Nasional Baluran ini, Pak. Ya, pertama, pesan-pesan saya itu ya, yang paling nasib banyak itu tisu, Pak. Banyak kan tisunya itu yang, bahasanya sepele, kecil. Tisu itu kena dirantingnya pohon, terus goyang-goyang itu, saat mati akan menghindar, Pak. Terima kasih, Pak Kasman. Mudah-mudahan saya dan Marshal bisa pulang, nanti bisa kasih tahu banyak orang lagi, supaya lebih perhatian lagi kepada kebersihan. Amin. Terima kasih ya, Pak. Amin, Pak. Mungkin selama ini kita melihat bahwa Pulau Jawa adalah tempat yang dekat dengan kita berada. Tapi buat kami menyusuri kembali pesisir Jawa, dari mulai ujung sampai ke timur, kita bisa menemukan cerita-cerita baru. Setiap kali perjalanan, pasti kita menemukan pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, tradisi dan budaya yang tidak pernah akan ada habisnya dan tak lekang dimakan waktu. Nah, di pelajaran perjalanan ini, kalau bisa saya bedain ya, dengan perjalanan-perjalanan yang saya lakukan sendiri atau sebelumnya gitu, mendapatkan suatu pelajaran baru aja gitu loh. Pelajaran baru yang dimana biasanya kita melakukan perjalanan, nggak kepikiran atau nggak dapat pelajaran soal tempat yang kita tuju itu, ini lebih dalam sih. Apalagi kan jalan sama Mas Didi juga, yang memang sudah traveling kemana-mana gitu ya. Jadi banyak dapat insight juga dari Mas Didi gitu loh, soal satu destinasi. Sudah lengkap cerita pelajaran perjalanan yang saya lakukan. Pelajaran yang didapat dari perjalanan ini adalah berani menghadapi tantangan, selalu menjaga alam dan isinya, dan tidak lupa untuk selalu bersyukur atas kecantikan alam Indonesia yang masih bisa kunikmati hingga saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.